yo konnichiwa di video kali ini mimin menglanjutin alur sampingan tensura tapi sebelum lanjut ke videonya buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like tombol subscribe juga nyalai loncengnya agar video-video disini juga semakin membaik lagi dan kalau ada salah dalam penyampaiannya mohon di maafin yaudah nggak usah lama-lama kita langsung aja ugas videonya cerita dimulai hari ini pos entah kenapa terlihat bertingkah aneh bahkan pos saat itu sampai berjalan sambil melamun orang-orang yang saat itu melihat pos juga kebingungan karena saat itu pos sampai terantuk toko yang ada di depannya si pemilik kedai keripik kentang itu pun kemudian bertanya apakah pos baik-baik aja dia tuh heran banget karena jarang kali pos tunggah hati-hati kayak gitu mereka juga menawarkan beberapa keripik kentang untuk pos tapi pos nggak mau dan berkata kalau dia baik-baik aja dan ternyata yang pos lagi pikirkan saat ini adalah kejadian sebelumnya itu adalah saat miuran melatih mereka kemarin miuran berkata nggak ada gunanya memberikan informasi pada seseorang yang kemungkinan akan menjadi musuh di masa depan pos tunggah mau jadi musuhan sama temen-temannya tapi jika raja iblis terkena konflik mereka pasti akan tetap jadi musuh dan tiba-tiba terlihatlah seseorang yang belum membayar makanannya orang itu pun kabur dengan sangat cepat dan orang yang mengejar pencuri itu adalah Stella pos yang saat itu melihat Stella itu pun berkata pada dirinya pos akan membantunya mengejar orang itu mereka pun terus melacak si pencuri tapi karena tetap nggak ketemu pos dan Stella pun mutusin untuk berpisah namun sosok yang berhasil menemukan si pencuri itu adalah Stella Stella yang melihat pencuri itu pun langsung mencoba menangkapnya Stella berkata kenapa aku masih tidak bisa mengejarnya dia sangat cepat namun tiba-tiba dari arah depan terlihatlah Nemo yang sedang membawa sesuatu Nemo pun menyadari kehadiran dari Stella namun tiba-tiba sebelum Stella berhasil memberi tahu Nemo untuk menangkap si pencuri pencuri itu malah menabrak seorang wanita yang saat itu membawa baskom air Nemo yang ada di sebelahnya itu pun sampai terkena siraman dari air itu melihat bantal yang dibawanya itu udah basah Nemo pun saat itu marah banget Nemo berkata aku nggak bisa memaafkan dirimu butuh waktu lama untuk membeli bantal tidur ini dan setelah kata-kata itu Nemo pun langsung melesat ke langit untuk menangkap si pencuri dari atas langit Nemo bisa melihat pergerakannya tapi entah kenapa Nemo tetap kesulitan untuk mengejarnya dan tiba-tiba terlihatlah Fox yang saat itu ada di bawah Nemo pun langsung ngasih tahu sama Fox kemana pencuri itu berlari Nemo juga terus mengejar pencuri itu untuk membalas dendam atas bantal tidurnya tapi di sisi lain terlihatlah Stella yang juga berkata kau tak akan pernah bisa lari dariku si pencuri yang melihat mereka pun masih terus berlari dan melihat ada dua orang yang mengejar dirinya si pencuri itu berkata mereka terlalu gigi mengejarku sampai disini namun tiba-tiba muncullah Fox tepat di depan dirinya Fox pun langsung menangkap orang itu dan memintanya untuk menyerah dan setelah itu Fox dipanggil oleh Stella dan juga Nemo Nemo dan Stella saat itu tersenyum sambil berkata tangkapan yang bagus untuk Fox Fox pun jadi terdiam melihat kedua temannya dan setelah itu Stella pun melirik ke arah pencuri sambil berkata sebaiknya kau membayar barang yang udah kau makan Nemo saat itu juga ngasih tagian karena udah basahin bantalnya namun disini Stella bertanya kenapa dahi dari Fox terluka Nemo saat itu juga khawatir dan mengira Fox baru menabrak sesuatu Fox yang malu itu pun langsung memegang dahinya sambil berkata aku tidak apa-apa Fox tuh ngerasa bodoh banget karena udah mikirin hal konyol kayak tadi karena apapun yang terjadi Stella, Fox, dan Nemo tetap akan jadi teman baik ngelihat Fox yang saat itu cuma diam aja Stella dan Nemo pun jadi curiga dan merasa Fox lagi menyembunyikan sesuatu dan keesokan harinya Fox saat ini lagi berlatih dengan pasukan yang lain dan latihan untuk hari ini adalah teknik berpedang dan terlihatlah pasukan Tempes yang saat itu lagi berlatih Fox yang ada disana pun kemudian mengangkat tangannya sambil berkata ayo terus lakukan yang terbaik untuk hari ini orang-orang yang saat itu mendengar teriakan dari Fox ikut berkata suasana hati Fox saat ini pasti sedang bagus Fox harus terus melakukan yang terbaik ngedengar itu Fox pun berkata pada mereka serahkan aja semuanya padaku namun gak lama datanglah Gopta yang memberikan pengarahan Gopta jelasin pada seluruh pasukan berdasarkan pemberitahuan hari ini Tuan Rimuru akan pulang dari kota Inggrasia para pasukan yang mendengar itu pun jadi gembira mereka pun bersorak karena udah menantikan kepulangan dari Tuan mereka namun Gopta saat itu berkata pada semuanya mereka tuh gak perlu terlalu bersemangat tapi harus tetap melakukan pekerjaan dengan baik Fox dan semua orang yang ada disana pun mematuhi perkataan dari Gopta dan setelah itu Gopta jelasin dirinya baru aja mendapat laporan ada sekelompok manusia bersenjata menuju kota Rimuru namun Tuan Rimuru menginginkan kemakmuran antara monster dan manusia jadi jangan sampai terprovokasi atau menyebabkan masalah yang membuat kalian menyakiti atau membunuh mereka karena Tuan Rimuru tidak menyukai hal seperti itu dan setelah itu semua pasukan pun langsung dibubarkan singkat cerita Fox pun kembali berpatroli di kota Rimuru Fox pun mengingat kata-kata sebelumnya kenapa manusia bersenjata ada disana sebenarnya apa yang mereka cari di kota ini jika mereka punya senjata yang bagus mungkinkah itu adalah para petualang dan karena itu Fox pun merasa kalau dirinya harus memastikan semuanya kalau orang-orang disana tidak akan mengacaukan sempat itu namun tiba-tiba Fox melihat Grusius yang saat itu terlihat seperti sedang panik Fox pun menyapa Grusius saat itu dan disini Grusius pun berkata pada Fox Tuan Karyontola mendeklarasikan perang pada Raja Iblis Milim Grusius yang mendengar itu pun yakin Fox bisa menjaga rahasia tetapi Fox yang mendengar itu pun jadi panik banget namun Grusius melanjutkan perkataannya Tuan Karyontola mungkin tidak akan kalah tetapi kota kita pasti akan mengalami kerusakan dan karena itu semua warga akan dievakuasi ke kota ini Fox pun diminta untuk membimbing para pengungsi Fox yang mendengar itu pun gak bisa ngomong apa-apa Fox cuma berkata di dalam hati Tuan Karyontola akan bertarung dengan Nona Milim Sang Destroyer Fox pun saat itu cuma bisa mematuhi perkataan dari Grusius sebelumnya dan tiba-tiba setelah semuanya selesai terlihatlah Stella yang saat itu berlari kencang ke arah sosok Fox Fox yang melihat itu pun langsung panik dan berkata di dalam hati apakah Stella berniat untuk membunuhku Fox pun langsung memasang kuda-kuda siapnya namun ternyata Stella tuh cuma mau bertanya apakah itu jalan terpendek ke kafe Fox yang udah ngira aneh-aneh itu pun jadi sampai terpelongo dan ternyata Stella tuh lagi tersesat tapi Stella gak mau mengakui kalau dia lagi tersesat dan parahnya lagi Stella harus segera mengantarkan makanan Fox pun saat itu langsung nawarin untuk nemenin Stella namun Fox berkata di dalam hati jika Stella tahu semua ini dia pasti akan sangat marah gak lama terlihatlah si penjual kentang yang saat itu panik ke arah mereka Fox pun bertanya apa yang udah terjadi dan ternyata wanita itu baru pulang dari hutan dan mencari anak-anaknya tetapi dia malah menemukan manusia bersenjata menuju ke kota Rimuru Fox yang mendengar itu pun berkata di dalam hati aku gak bisa biarin siapapun yang ingin merusak tempat ini Fox pun bilang sama wanita itu dia akan mencari anak-anaknya Stella pun saat itu juga ikut membantu dan sesampainya mereka di hutan Stella tuh kagum sama Fox karena bisa melacak lewat indera penciuman namun yang ditemukan oleh mereka ternyata adalah bocil satu lagi itu udah pasti si Nemo Nemo pun saat itu langsung turun dari tidurnya dan langsung bertanya ada masalah apa Fox pun bertanya apakah Nemo melihat anak-anak dan ternyata Nemo tadi baru dijailin sama anak-anak karena semua anak-anak itu tuh suka bermain tapi mereka semua saat ini udah pergi setelah Nemo tahu kalau anak-anak itu tersesat Nemo pun bilang sama temen-temennya kalau mereka tuh harus cepat sebelum makin jauh namun di sisi lain di dalam hutan itu terlihatlah pasukan dari kerajaan Farmus mereka datang untuk menghancurkan kota Rimuru tapi mereka tuh gak suka melewati hutan yang bagi mereka sangat menyebalkan namun sang komandan berkata mereka gak perlu terburu-buru tugas mereka hanyalah sebagai pengintai pasukan utama dan tiba-tiba mereka pun melihat anak-anak dari negara Tempes melihat itu para pasukan pengintai itu pun berkata lapor komandan haruskah kita mundur sebelum mereka menyadari kehadiran kita namun si komandan malah berkata bagaimana kita bisa mundur saat melihat monster sialan yang ada di depan mata kita kita harus melenyapkan mereka atas nama Sang Dewi mereka mungkin masih anak-anak tapi monster tetaplah monster nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you I said you better watch what you're doing cause I ain't gonna stop when I'm moving I'm headed to the top, I'ma do it I'm headed to the top, I'ma prove it and baby girl I like what you're doing I'w I'm I'm I'm